Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hiyuin Channel Kali ini Mimin akan menceritakan Versi novel dari anime Spirit Sword Sofrake Jadi bagi teman-teman yang baru berkabung Jangan kaget karena ini hanyalah sebuah cerita Tanpa basa-basi lagi langsung gaspol bang Untuk mengkonsolidasikan identitasnya Liu Guqiong diam-diam memerintahkan Liu Heishan Untuk membiarkan Liu Heishan diam-diam mengubah posisi matanya Dan ingin membawa Liu Mengian mati Liu Guqiong adalah dalang Liu Heishan dan sepuluh murid adalah kaki tangan Bagaimana mungkin Cu Sing Yun membiarkan mereka pergi Satu, bahkan tidak berpikir tentang hidup Sosok itu berkibar seperti angin Cu Sing Yun berdiri di danau Kekuatan spiritual menyebar Dan lapisan riak lembut berdesir Dia tampak tenang, tetapi dia pembunuh Ketiga pemuda itu juga bergegas dalam posisi segitiga Membungkus Cu Sing Yun Kekuatan spiritual mereka terlibat dalam sutra Dan segera menguraikan pola yang tak terhitung jumlahnya Di kekosongan, yang terlihat cukup misterius Di loteng, kerumunan keluar dan menatap mereka Memandangi pusat danau Diskusi ini bukan pertarungan antara hidup dan mati Saya juga berharap bahwa Lord Luo Yun akan merawat tubuhnya Mo Yao melukai tubuhnya karena kecemasan, sehingga mempengaruhi enam zombie Liu Heishan mencibir, tetapi pada saat ini, dia masih cuma provokasi Dalam pertempuran ini, aku tidak akan berbelas kasih, dan aku akan menang Mata Cu Sing Yun memancarkan suara pria yang dingin, dan apa yang dia katakan membuat Liu Gu Yong dan Liu Guanying bahagia Anda tahu, tujuan utama mereka adalah untuk menguji kekuatan sejati Cu Sing Yun Semakin sedikit yang disediakan, semakin puas mereka, dan mereka hanya ingin melihat adegan ini Menarik Di antara kerumunan, mata Ye Qian Han juga melihat ke danau Dia sudah lama mendengar nama Luo Yun, tetapi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Cu Sing Yun Dia dapat dengan mudah mendapatkan informasi lawan tanpa usaha Adapun Sui Liu Xiang dan Liu Xiun, pada saat ini, penampilan kedua wanita itu sangat bertentangan Yang pertama memiliki wajah yang acu-ta'acu, dan meskipun melihat ke arah pusat danau tidak ada sedikit emosi Yang terakhir, khawatir, tampaknya diam-diam khawatir tentang Cu Sing Yun Lakukan, pada saat ini, kata-kata Liu Heishan tiba-tiba keluar Tiga tubuh orang-orang muda itu memancarkan cahaya roh bela diri pada waktu yang hampir bersamaan Dan segunung tekanan menggelinding, membentuk serangkaian besar roh di kehampaan Dan di mata, bintang-bintang bersinar dan bersinar Saya melihat telapak tangan ketiga lelaki itu bergerak maju Dan dalam sekejap bayangan seperti telapak tangan yang menakutkan muncul dalam kehampaan Tertindas dengan momentum yang luar biasa, seolah-olah samar-samar dan ilusi Dengan makna sicedelik Sebenarnya ini arah hantu Alis Cu Sing Yun sedikit mengernyit, dan senyum tipis muncul Cara arah roh tidak dapat diprediksi, dan dapat diserang, dipertahankan, dan terjebak Arai roh di depan mata adalah arai hantu, peringkat lima tingkat Jebak musuh dengan jajaran hantu, dan kemudian coba lagi, satu persatu Untuk membuat semangat pihak lain sangat terkonsentrasi Sehingga kekuatan sebenarnya dari pihak lain dapat diuji sejauh mungkin Tangan ini memang licik Samsung selipi arai Kerumunan melihat spirit arai yang luas, memperlihatkan ekspresi cemas Formasi ini terperangkap oleh tiga jenius yang mengaturnya bersama-sama Dan dapat dengan mudah menjebak lima makhluk selestial Arai ini cukup terkenal Keahlian pedang pavilion Wan Jian selalu sengit Dan jajaran Samsung yang mengantuk tidak takut akan keganasan Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa keluar dari itu Liu Heishan dipenuhi dengan kebanggaan Dia sudah mengatur segalanya Hilang setengah poin Bayangan teror jatuh dan berubah menjadi langit bintang-bintang Tubuh ketiga orang muda bergerak maju dan menerjang ke arah Cu Sing Yun Tetapi pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan tiba-tiba terdengar Dan pikiran ketiga pria itu kencang Dan mata mereka menatap ke depan Dimana ada cahaya hitam naik Itu adalah cahaya dari lubang hitam Cepat, pedang bernada tinggi melantunkan dengan cepat Dan ketiganya tampak kosong Hanya untuk merasakan bahwa ada cahaya pedang di depan mereka Pedang dengan niat membunuh Menyatu menjadi badai pusaran Tampaknya mampu menelan segala sesuatu di dunia Membunuh segalanya Bahkan ilusi arai Samsung yang mengantuk Terkoyak dalam sekejap dan tidak bisa menghentikan cahaya pedang ini Setelah melihat ini, ketiganya terkejut Dan tubuh mereka segera mundur Berusaha melarikan diri Namun, saat mereka pergi Kekuatan aneh dan tak terlihat keluar Mengabaikan ilusi dan mengabaikan kekuatan spiritual Yang membuat ketiga orang merasa bahwa mereka menekan gunung yang berat di belakang mereka Dan mereka begitu berat sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat Pada saat yang singkat ini Cahaya pedang gelap telah turun Dan cahaya pedang itu seperti pusaran Benar-benar menyelimuti ketiga orang itu Hancurkan aku Ketiganya meraung dan membanting ke depan Kekuatan spiritual mereka terdorong ke ekstrim Dan gerakan itu maju Tetapi mereka tidak dapat memengaruhi cahaya pedang lubang hitam Hanya sesaat rasa ketidakberdayaan yang mendalam meresapi hati mereka bertiga Selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku Mereka bertiga meraung keras pada saat yang sama Melihat kembali ke gunung Liu Hei Warna keputusasaan dan rasa takut terungkap di wajah mereka Membuat seluruh ruang hening dan kerumunan sangat terkejut Hentikan, Liu Hei Xian merasa tidak pantas dan segera berteriak Tapi bagaimana mungkin Chu Xing Yun mengabaikannya Epi lubang hitam jatuh dan jatuh pada tiga orang Deru pedang menderu masih Cahaya pedang berdesir Dan jatuh ke danau Tetapi diwarnai dengan warna merah dan bau menyengat Ketika cahaya pedang tersebar Tidak ada apapun di kekosongan itu Satu pedang menghancurkan tiga jenius dari susunan roh Mereka bertiga menghilang ke medan penglihatan kerumunan dengan cara ini Dan hanya menodai danau dengan air merah Kerumunan tampak ngeri Samsung yang terkenal terjebak di arai langit Tapi itu mudah rusak oleh Chu Xing Yun Bahkan tiga jenius arai roh yang mengatur susunan roh dibunuh oleh pedang Mereka menatap dengan seksama pada pemuda iblis di danau Kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga melebihi imajinasi mereka Essence of Ling Zen Chu Xing Yun menatap Liu Hei Xian Dengan sedikit sarkasma melayang di wajahnya Dengan Ling Zen ini, aku bahkan tidak meletakkannya di mataku Ini seperti sampah Liu Hei Xian tampak jelek Sepuluh muridnya semuanya jenius spiritual yang langka Untuk mengolah sepuluh orang ini Ia menghabiskan banyak upaya tanpa diduga Tiga orang meninggal hari ini Samsung terperangkap dalam susunan selestial Dan dapat mengepung mereka yang memiliki lima roh selestial Dari sudut pandang ini Kekuatan Luo Yun melebihi level ini Meskipun tiga jenius meninggal Kami juga mendapatkan informasi penting Liu Guan Ying segera berbicara Tapi kata-katanya tidak membuat Liu Hei Xian terlihat jauh lebih baik Selain itu, kulit Liu Gu Kiong juga sangat jelek Tiga orang muda itu Bukankah dia dari keluarga Liu Ketiganya mati Bahkan tulang-tulangnya tidak diselamatkan Bagi Liu, kehilangan itu tak terhitung Jika bukan karena identitas Chu Sing Yun Dia sudah sangat marah saat ini Dan dia ingin membunuhnya Kenapa? Itu saja Melihat kelompok partai lain terdiam Chu Sing Yun tertawa kecil dan berkata dengan arogan Ini adalah cara pembentukan roh leluhur kuno Tapi ini benar-benar mengecewakan saya Karena ketiganya tidak bisa menghentikan saya Itu termasuk Montenegro Termasuk para tetua Kalian semua delapan akan datang Hari ini, aku akan bertarung delapan Suara-suara sombong bergema di kekosongan ini Mengguncang pikiran orang banyak Berbeda dengan orang banyak Hati Liu Hei Xian saat ini hanya dingin Dan wajahnya hitam dan hitam Dia telah terkenal selama puluhan tahun Selama dia berada di selebriti kuno bintang-bintang Siapapun yang melihatnya harus memanggilnya seorang master Sayang sekali seperti sekarang ini, dia tidak pernah mengalaminya Chu Sing Yun, yang membunuh tiga muridnya, sekarang memiliki delapan pertempuran Jika masalah ini menyebar, di mana ia harus meletakkan wajah tua ini Tuan Pedang Loyun, mengapa Anda perlu dianiaya begitu? Liu Gu Kiong melangkah keluar dan berkata dengan acuh-ta'acuh Pertempuran tadi hanya diskusi biasa Anda membunuh saya tiga orang jenius dari keluarga Liu Aku takut itu menyakiti dua pertemanan Kata-kata Tuan Liu hanya kata-kata yang kuat Mendengar kata-kata Liu Gu Kiong, Chu Sing Yun tersenyum dan berkata Sebelum tembakan, saya katakan di depan umum Saya tidak akan pernah berbelas kasihan dalam pertempuran ini Pada saat itu, beberapa dari Anda berperilaku sangat gembira Dan sepertinya ketakutan Melihat pemandangan ini, sekarang Anda mengatakan bahwa saya kasar dan kasar Dan bahwa saya telah merusak dua pertemanan Karena Lord Liu baru saja menyetujui pertempuran ini, dia harus diam Ini adalah gaya semua orang Jika dia tidak bisa kalah, dia seharusnya tidak setuju dengan santai Agar tidak kehilangan wajah Xin Chen Zhong Setelah semua, ia melambaikan tangan kanannya Meletakkan epi lubang hitam di punggungnya Mengangkat kepalanya sedikit, matanya penuh penghinaan Menatap Liu Gu Kiong dan Liu Guanying dan yang lainnya Terutama ketika melihat gunung Liu Hei Begitu matanya jatuh, dia segera pindah Dan tidak tinggal sama sekali, seperti Liu Hei Xian dan yang lainnya Sehingga Cu Sing Yun tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapinya Putra ini sombong, benar-benar menjijikan Liu Guanying mengertakan giginya dengan keras Dan berkata kepada Liu Hei Xian Sejak itu, kita tidak perlu terlalu khawatir Mari kita keluar dan menekan kesombongan ini di depan umum Kamu membuatku lebih sedikit pengganggu Liu Hei Xian mendengus dingin dan berkata dengan marah Bahkan jika dia jenius, tapi bagaimana dengan itu? Tapi itu hanya hantu berkepala tiga dari roh surgawi Tidak untuk mengatakan itu delapan orang Aku sendirian cukup untuk memenangkannya Para tetua Montenegro tidak tertandingi dalam formasi mereka Dan dapat dengan mudah mengatasi Luo Yun Namun, dalam pertempuran ini Dia mengambil inisiatif untuk mengundang pertempuran Bahkan jika delapan orang menembak Itu tidak akan menimbulkan kritik Sebaliknya, semua orang akan merasa Luo Yun sombong Itu perlu sangat ditekan Liu Guanying merendahkan suaranya Dan berkata dengan lembut, terlebih lagi, tujuan utama kami adalah Untuk menguji kekuatan Luo Yun Jika para penatua Montenegro secara pribadi memimpin spirit Arai Ia akan dapat sepenuhnya mengukur kekuatannya Ini masuk akal Mata Liu Guanying menunduk, dan dia berbisik Kami telah merusak tiga orang Jika kami gagal mengetahui kekuatan Luo Yun dengan jelas Itu adalah kerugian besar Selanjutnya, delapan orang memimpin roh pada saat yang sama Arai, setiap Luo Yun, tidak bisa kembali ke surga sama sekali Dalam kata-kata Liu Gukyong, ada keengganan dan ketegasan Tetapi lebih banyak kepercayaan diri Liu Heishan, penguasa elemental Arai tingkat ke-6 Dan budidaya jiwa surgawi berlipat 5 Dia memimpin tujuh murid untuk meletakkan spirit Arai Seberapa kuat barisannya, sangat mudah untuk menekan Cu Sing Yun Mendengar kata-kata itu, mata Liu Heishan dingin, dan dia berjuang Tentu saja, dia tidak menempatkan Cu Sing Yun di matanya Tetapi dengan delapan musuh dan satu, itu benar-benar memalukan Yang akan merusak nama tuannya, tetapi Liu Heishan penuh dengan kebencian pada Cu Sing Yun Benci, beraninya kau berani bertarung Cu Sing Yun mengeluarkan suara keras, dan kemudian melihatnya melangkah Dalam sekejap, suara jianyin keluar dari seluruh ruang, seperti pedang Dengan mata seperti manusia, sangat melukai mata Liu Heishan Kerumunan memandang gunung Liu Heishan dengan ekspresi berbeda di mata mereka Menunggu jawaban yang terakhir Pertempuran, Liu Heishan terpaksa kehabisan nafas Dan tubuhnya berubah menjadi seperti hantu Pada saat yang sama, tujuh murid di belakangnya juga bergegas keluar Dan mendarat dengan kuat di danau Sejauh ini, Liu Heishan dan tujuh murid, total delapan orang, mengepung Cu Sing Yun Melihat delapan orang ini, Cu Sing Yun tersenyum dengan suara rendah Tiga roh surgawi ada dua, empat roh surgawi tiga kali lipat Yang terkuat, tetapi roh surgawi lima kali lipat Anda masih akan kalah dalam pertempuran ini Nada suara Luo Yun Jian Zhu tidak kecil Mata Liu Heishan suram dan dingin, tangannya melambai Dan bintang-bintang berkilau tipis, dan dalam sekejap mata Dia mengondensasikan susunan hantu besar Setelah melihat ini, tujuh orang yang tersisa segera menembak Kekuatan spiritual menyapu, bintang-bintang melonjak Belum memadat menjadi ledakan Bahwa napas yang luar biasa telah menyebar Meninggalkan kerumunan di sekitarnya dengan warna-warna yang mengejutkan Ini sebenarnya Zenrai Lock Dragon Array Jadi sepertinya para tetua Montenegro benar-benar marah Lengkungan naga terkunci Zheng Xing adalah susunan enam tingkat yang terperangkap Blokade bintang-bintang, dan kota mengunci naga Kekuatannya menakutkan Selain itu, meskipun merupakan susunan yang terperangkap Ia dapat melepaskan paksaan tanpa batas Array ini sangat menakutkan Kali ini, bahkan jika kekuatan Luo Yun kuat, sulit untuk menang Tidak hanya itu, dia mungkin dipermalukan Kerumunan terlalu akrab dengan array naga kunci Zheng Xing Mereka tahu dominasi susunan ini Segera setelah susunan ini keluar Hampir semua pikiran semua orang memiliki hasil untuk pertempuran ini Mereka merasa bahwa Cu Xing Yun tidak punya harapan untuk menang Mendengar suara diskusi semua orang, Cu Xing Yun tidak terburu-buru Dan tertawa, array spirit tingkat ke-6 tidak sama dengan Xiao Ke Itu akan membutuhkan waktu untuk diatur Dan aku akan membiarkanmu setengah jam Setelah berbicara, Cu Xing Yun menyingkirkan epi lubang hitam Duduk di kekosongan, menutup matanya, dan menunggu dengan santai Anak lelaki yang sombong Sebagai pengamat, Liu Guanying juga membenci matanya Dan Cu Xing Yun terlalu sombong Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu dalam hidupnya Liu Guqiong juga memikirkan hal ini Tetapi ketika dia melihat Cu Xing Yun, dia selalu merasakan firasat buruk di hatinya Sejak awal pembentukan, pikiran Liu Heishan telah sangat terkonsentrasi Sebagai master spirit aray, dia memiliki teknik yang dalam Sebelum setengah jam, dia mengatur spirit aray 6 tingkat lengkap Meletakkan cahaya bintang, dan masing-masing dari mereka Seperti naga nyata yang sama dan langit yang perkasa Ini lebih cepat dari yang saya harapkan Cu Xing Yun membuka matanya, berbicara dan tertawa Lubang-lubang hitam itu ada di udara Sebuah pedang ditekan, kekosongan meledak Dan kekuatan spiritual mengalir seperti angin kencang, mengamuk ke segala arah Pada saat tembakannya, dua cahaya bintang tiba-tiba muncul di depannya Cahaya bintang itu dalam bentuk naga, dan siulan bergegas ke depan Tetapi mereka tidak takut dengan kekuatan lubang-lubang hitam Berliku dan bergerak, bersiap untuk mengepung Cu Xing Yun Lampu pedang yang berbeda, bagaimana kamu bisa menghentikan gensi bintang-bintang? Liu Heishan meraung liar, menginjaknya Tujuh cahaya bintang dicurahkan di depannya Bayangan naga meningkat lagi, total sembilan Berguling ke depan, hampir memenuhi seluruh ruang Biarkan Cu Xing Yun tidak bisa bersembunyi Namun, mengapa Cu Xing Yun berpikir untuk menghindarinya? Tapi aku melihatnya menghadap sembilan bayangan naga bintang Lengannya bergetar, dan ada suara teradam Cahaya perak dan putih milik baju zirah Vientin tumpah Dan cahayanya seperti cucian, menutupi lengan kanannya Melepaskan kengerian yang tak terkatakan Kekuasaan, apa bintangnya, lihat aku dengan pedang Teriak Cu Xing Yun, dan Jian Feng sangat mengagumkan Tiba-tiba melaju ke depan Kekuatan 120 ribu gajah meledak Dalam gaya gunung, mekar Keduanya harmonis, pedang, debu Di bidang visi, Jian Feng bertabrakan dengan Long Ying Void itu sunyi dulu, dan kemudian angin kencang menyapu void Jatuh ke danau, bergulung satu demi satu naga air Menyapu kuartet, dan menggerakkan dunia ke dalam kegelapan dan kegelapan Yang lebih menakutkan adalah bahwa di tengah ujung pedang yang menakutkan menekan Dan dalam waktu singkat, mereka berkumpul bersama menjadi bayangan pedang lingtian Untuk menghancurkan tren yang membusuk dan menekan keras terhadap gunung Liu Hei Suara gemuruh berdering, danau berosilasi, dan angin kencang tiba-tiba meredam kekosongan Tubuh Cu Xing Yun berdiri di sana, juga diselimuti oleh angin yang kencang Ketika dia melihat matanya, air memercik dan tidak ada orang Di loteng, kerumunan orang membeku di sana, tubuh mereka gemetaran Tepi pedang yang mengerikan Liu Gu Kiong menahan napas Saat pedang itu jatuh, dia benar-benar merasakan napas kehancuran Begitu pedang itu jatuh, semua gunung dihancurkan, dan pedang itu mengerikan Di belakang, Ye Qianhan mengerutkan kening dengan erat Dia terus-menerus berpikir, jika pedang ini jatuh, dengan kekuatannya Dapatkah dia menolaknya dan bagaimana dia bisa menolaknya Liu Xi Yun juga melihat kekejauhan Dia juga kaget dengan pedangnya, terlalu kuat Pertandingan yang tiada taraf, pedang jatuh, cukup untuk memotong seluruh danau Ini adalah kekuatannya Hati Liu Xi Yun dipenuhi dengan keraguan seperti itu Selain kejutan di matanya, ada juga jejak tenda yang aneh Semakin makmur, berkedip tanpa henti Di ruang yang diselimuti oleh kabut air Chu Xing Yun berdiri dengan bangga di udara, ekspresinya dingin Pedang tadi benar-benar kuat, tetapi jauh untuk menerobos Di depan Chu Xing Yun, Liu He Xian mengeluarkan suara kemenangan Dan tubuhnya masih dipenuhi dengan pola cahaya bintang yang mempesona Zheng Xing Arai terkunci naga belum rusak Liu He Xian bertekad dalam hatinya bahwa pedang barusan harus menjadi pedang terkuat Chu Xing Yun Pedang terkuat gagal menerobos susunan spiritual, dan Chu Xing Yun tidak dapat kembali ke surga Ini membuatnya semakin gembira dan bangga, dan ia bahkan mulai merencanakan Bagaimana cara mempermalukan Chu Xing Yun, sehingga membalas rasa malu yang baru saja ia terima Pikiran-pikiran bergerak sedikit, bayangan naga cahaya bintang muncul kembali Dan cahaya bintang yang cerah menyebar lagi, tetapi pada saat ini Liu He Xian merasa bahwa lingkungannya terlalu tenang dan begitu aneh Sehingga tidak ada jejak diskusi Bukan hanya ini, tetapi tujuh murid lainnya merasakan hal yang sama Seluruh kekosongan tampaknya dihalangi oleh suatu kekuatan Sepenuhnya terisolasi dari dunia luar Apakah kamu pikir pedang itu hanya untuk melawan susunan roh? Chu Xing Yun mengeluarkan kata-kata acuh tak acuh Dia berdiri di kekosongan dan pedang keluar Seluruh ruangan dipenuhi dengan rumah-rumah pedang dan berubah menjadi badai pedang Pedang barusan sangat kuat dan dapat dengan mudah memblokir Sembilan bayang-bayang naga cahaya bintang Tetapi Chu Xing Yun menginginkan lebih dari sekadar menahan ofensif pihak lain Lebih lagi, dia masih ingin mengisolasi ruang ini Di sini, ia telah diisolasi oleh lubang hitam, tidak ada sirkulasi antara dunia dalam dan dunia luar Dan bahkan sinar cahaya tidak bisa merembes keluar Berpura-pura menjadi hantu, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Liu Heishan mencibir, tujuh murid menjaga kiri dan kanan Polanya mengalir keluar, dan seluruh susunan roh kembali melepaskan cahaya roh Tidak berguna, Chu Xing Yun menggelengkan kepalanya, dan Jian Feng menunjuk jarinya Dalam sekejap, kengerian Jiang Wang bergegas menuju arai roh Setelah sedikit kontak, seluruh spirit arai bergetar terus-menerus, seolah-olah runtuh Apa yang terjadi? Wajah Liu Heishan luar biasa Sebagai master dari arai naga Zheng Xing Lok, dia bisa merasakan bahwa seluruh arai spirit sebenarnya runtuh Dan garis-garis pola hancur dan berubah menjadi kekuatan spiritual, yang tidak lagi di bawah kendalinya Aku bahkan bisa membongkar susunan roh tingkat 9 Arai roh tingkat 6 belum pernah terlihat di mata, belum lagi, kamu adalah susunan roh tingkat 6 Itu terlalu kasar, ketika kamu mengaturnya, aku akan melihat sampai selesai Kata-kata Chu Xing Yun jatuh, dan seberkas pedang lain menyapu masa lalu, tanpa henti, merembes ke segala arah Membongkar semua jajaran mata, seluruh jajaran spiritual yang luas dan luas, langsung hancur Pada saat yang sama, saya melihat tubuh Chu Xing Yun bergerak, melintas, dan jatuh di depan Liu Heishan, menghadap ke delapan orang di bawah Potong, kata meludah dan lubang hitam melambai Dalam sekejap, Jian Mang bersiul, bayangan pedang mengerikan jatuh, membawa kekuatan ekstrim yang mengerikan Jatuh dari kubah langit, ledakan membuat suara keras Ujung pedang menghancurkan kekuatan spiritual, dan berlanjut di mata Liu Heishan dan yang lainnya Perluas, aku tidak bisa menyembunyikan pedang ini Aku tidak bisa menghindarinya sama sekali Liu Heishan sedikit panik Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari gagasan berlari di hadapan Chu Xing Yun Yang berada di tengah-tengah roh surgawi Lubang hitam akhirnya jatuh, dan tubuh tiga jenius meledak Berubah menjadi segelintir kabut darah, dan bahkan jeritan tidak punya waktu untuk membuat suara dan mati di tempat Chu Xing Yun ada di sini untuk membunuh tiga orang, tetapi sosoknya lebih dari itu Saat dia jatuh dari udara, lengannya terayun dengan keras Epinya tersapu, seperti naga sumbuhan hitam yang berkeliaran di kekosongan Dan tiba-tiba terpotong keempat lainnya Adegan dari tiga kematian barusan tercetak dalam-dalam di pikiran empat orang itu Sekarang, pedang lain membunuh mereka Pisau-pisau itu lebih sombong dan lebih ganas, membuat mereka sedih dan tidak mampu melawan Keempatnya begitu ketakutan sehingga mereka tidak pernah bertahan Ketika pedang melintas, itu adalah saat kematian mereka Tubuh mereka pecah, darah mengalir, dan jatuh ke danau, mewarnai kain danau Chu Xing Yun masih berdiri di tempat yang sama, memegang pedang lubang hitam Seperti dewa perang yang kembali dari bumi kuno, mandi darah dan memandangi semua hal Semua orang harus patuh Sekarang kamu pergi Sepatah kata-kata acu tak acu keluar dari mulut Chu Xing Yun Yang membuat Liu Heishan kaget, dan tiba-tiba pulih Hanya untuk melihat danau darah bergulir dan cuksing seperti iblis Awan, lo Yun Liu Heishan meraung keras Sepuluh murid ini, yang telah bekerja keras selama lebih dari sepuluh tahun Semuanya mati dalam waktu kurang dari seperempat jam Ukulan itu terlalu berat untuk membuatnya menerima Sebuah gunung hitam meletus, Liu Heishan mengeluarkan pena wuling Pena menembus kekosongan, dan membuka saluran dalam sekejap Kemarahan meraung, dan ujung pena menembus Chu Xing Yun, mencoba membunuhnya di tempat Chu Xing Yun mendengus dingin, dan melihat epi lubang hitam menusuk ke depan Satu kaki terpisah, pena wuling berangsur-angsur menggigil, dan cahaya perlahan menghilang Benar-benar tanpa momentum sekarang Liu Heishan tampak canggung, mengangkat kepalanya, dan melihat epi lubang hitam menusuknya Selama Chu Xing Yun membuat setengah langkah lagi, dia akan mengikuti murid-muridnya dan mati tanpa mayat Jian Feng menjadi semakin cemas, semakin dekat dan dekat, dan saat dia mencapai alis Liu Heishan Lubang hitam lubang tiba-tiba berhenti Angin pedang yang ganas itu menyapu dan merobek wajah gunung Liu Hei, membuatnya berteriak seperti babi Dan wajah dingin yang sudah tertutup keriput menjadi semakin suram dan berdarah Tubuh Liu Heishan jatuh dari udara, dan darah yang keluar darinya bercampur dengan energi pedang yang tajam Gegar otak Ling Hai sepertinya benar-benar runtuh kapan saja Dia merasakan cedera serius, tetapi dia merasakan penyesalan yang kuat di dalam hatinya Kekuatan Chu Xing Yun terlalu kuat untuk diukur dengan akal sehat Bahkan melawan Sang Liu Xion, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi sama konyolnya dengan mereka Dia pernah memandang rendah Chu Xing Yun dan merasa bahwa dia hanya nama yang layak Sebagai harga, semua 10 jenius arai spirit yang keluarga Liu bekerja keras untuk mati semuanya mati Bahkan Liu Heishan terluka parah, dan hidupnya terjepit di tangan Chu Xing Yun Matanya perlahan bergerak, wajah iblis Jun yang dingin tercetak di mata Liu Heishan Sehingga dia terkejut, dalam trance, sebenarnya ada perasaan sensasi sedang ditatap oleh iblis Bagaimana situasi Liu Meng Yan sekarang? Sebuah suara dingin keluar dari mulut Chu Xing Yun Liu Heishan pernah memasuki Luo Xing Yuan untuk mengatur susunan bintang kuno Dia tahu situasi Liu Meng Yan yang terbaik Itulah sebabnya, Chu Xing Yun meninggalkan nyawanya Liu Meng Yan Liu Heishan kaget ketika dia mendengar nama itu Mengenai Liu Meng Yan, apakah itu di bintang-bintang kuno dari bintang-bintang atau pavilion Wan Jian Itu adalah tabu di antara tabu Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Master Pedang Loyun di depannya lebih muda Bagaimana dia bisa tahu Liu Meng Yan Aku tahu dia di penjara di Luo Xing Yuan Dan aku tahu keberadaan jajaran bintang kuno yang terkunci Jadi aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya Jika tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri Chu Xing Yun memegang pedang lubang hitam Pedang nyanyian terdengar, terkejut delapan arah batal Tubuh Liu Heishan terus bergetar Dan dia mendapati bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda itu sama sekali Tetapi tidak punya pilihan selain menghela nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi merana Dia berkata, Luo Xing Yuan adalah seorang jadi, penuh gas bencana Dan Liu Meng Yan di penjara, terletak di pusat Luo Xing Yuan, asal dari gas bencana Liu Heishan tahu bahwa dia telah jatuh ke tanah Untuk bertahan hidup, dia meriwayatkan semuanya Kata-kata ini jatuh di telinga Chu Xing Yun, membuatnya dingin dan membunuh Tadi malam, dia tahu situasi Liu Meng Yan Tetapi hanya setelah dia mengetahuinya saat ini Dia menyadari bahwa apa yang dia tahu hanyalah puncak gunung es Hidup lebih baik daripada mati, tidak mungkin untuk menggambarkan siksaan yang diderita Liu Meng Yan Bahkan jika itu adalah hukum paling kriminal yang diciptakan oleh lima racun Selain itu, Liu Meng Yan menderita sakit seperti itu selama 18 tahun Selama 18 tahun, setiap hari, setiap jam, setiap saat, dia sering disertai dengan rasa sakit dan kesepian Dan kadang-kadang dia harus menanggung penganiayaan orang lain Mendengarkan kata-kata ini, tidak ada ekspresi di wajah Chu Xing Yun, dia tampak tenang Tetapi di bawah ketenangan, dia menyembunyikan pikiran mengejutkan seperti badai Cukup untuk menghancurkan dunia Setelah waktu yang lama, Liu Heishan berhenti berbicara dan berkata kepada Chu Xing Yun Apa yang saya tahu telah dikatakan sepenuhnya Saya tidak tahu, bisakah Lord Luo Yun ragu Saya mendengar bahwa Liu Wen Tian telah mengunjungi Liu Meng Yan Apa yang Anda ketahui? Chu Xing Yun Yu Feng berbalik dan terus bertanya Liu Heishan menggelengkan kepalanya dan menjawab Apa yang terjadi tahun itu berdampak besar Kami tidak tahu banyak tentang sikap kepala tua dan klan Setiap kali kepala tua mengunjungi Liu Meng Yan, kita tidak boleh menonton Namun, Liu Meng Yan, sebagai jenius pertama dari guru kuno bintang-bintang Kebanyakan dari mereka memiliki rahasia tersembunyi Jika tidak, dia dieksekusi awal tahun ini, dan tidak mungkin bertahan sampai hari ini Meskipun sikap Wan Jiangi sulit, tetapi bagian dalam tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya Liu Heishan tersenyum tipis, segera menambahkan Rahasia yang mengejutkan Chu Xing Yun mengingat kalimat ini di dalam hatinya Ekspresinya sedikit keras, dan berkata Kamu punya peta terperinci tentang Luo Xing Yuan di tubuhmu Itu sudah biasa Liu Heishan tidak berani dengan ceroboh, dan segera mengeluarkan gulungan peta dari lingkaran penyimpanan Chu Xing Yun mengulurkan tangan dan mengambilnya Peta terbuka, dan deskripsi Luo Xing Yuan sangat rincin Tata letak arai kuno bintang rantai ditandai dengan cermat Merasakan kedinginan di tubuh Chu Xing Yun menghilang sedikit Liu Heishan akhirnya menghela napas lega dan berkata dengan sopan Luo Yun Jian Zhu, saya tidak tahu bagaimana Anda berhubungan dengan Liu Meng Yan Mengapa Anda tiba-tiba bertanya padanya Dia adalah ibuku Chu Xing Yun memindai peta dan menjawab dengan santai Ternyata Liu Meng Yan adalah milikmu Kata-kata Liu Heishan tiba-tiba berakhir Matanya berkedip, dan seolah-olah dia mendengar sesuatu yang luar biasa Pupilnya terus mengembang Dia merasakan otaknya meledak Luo Yun sebenarnya adalah putra Liu Meng Yan Sebagai penguasa terkenal Lingzen Liu Heishan juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam Tentang apa yang terjadi kemudian Dia tahu bahwa Liu Meng Yan telah meninggalkan spesies jahat Bernama Chu Xing Yun dan ditinggalkan di dinasti Liu Yun 18 tahun telah berlalu sejak kejadian ini Dan tidak banyak orang yang tahu tentang itu Kerumunan tidak memiliki ingatan tentang spesies jahat ini Bahkan jika diingat, itu tidak akan dipelajari secara mendalam Itu hanya anak yatim tanpa orang tua dan tidak ada nilai Jika tidak disebutkan oleh Chu Xing Yun Liu Heishan tidak akan memiliki ingatan Sejak itu, 18 tahun telah berlalu Dan usia Luo Yun tepat 18 tahun Dia mendengar bahwa Luo Yun bangkit dari kota terpencil di dinasti Liu Yun Kota terpencil Tetapi setiap orang yang berpartisipasi dalam 6 sekte akan pergi langsung ke klan Dan Luo Yun, sendirian, datang ke kota bintang, dan diam-diam menyelidiki Liu Meng Yan Lebih penting lagi, atas namanya, ada juga kata Cloud Petunjuk melayang di benak Liu Heishan Dan dia menemukan bahwa informasi yang tampaknya berantakan ini Ketika digabungkan bersama, sangat masuk akal Karena tujuan kedatangannya disini adalah untuk menyelidiki Liu Meng Yan Maka kepindahannya hari ini juga harus karena alasan ini Dia bukan orang yang ceroboh dan bodoh Sebaliknya, kotanya sangat dalam, dan semua orang ditipu Pikiran Liu Heishan benar-benar menjadi dingin Seorang anak yatim tanpa ayah dan ibu muncul di kota yang terpencil Langkah demi langkah, memasuki dinasti, memasuki pavilion Wan Jian Dan menjadi penguasa pedang, dan akhirnya datang ke leluhur kuno bintang-bintang Untuk membangkitkan situasi dalam kegelapan Informasi seperti itu sangat mengejutkan Di istana seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah seribu mil jauhnya Dan di jalan, seluruh klan bintang kuno, aku takut tidak ada yang menjadi lawan dari anak ini Liu Heishan penuh kegembiraan di hatinya, dan tiba-tiba teringat akan dirinya Kata-kata yang diucapkan Dalam sekejap wajahnya menjadi sangat pucat, berlutut langsung dan berteriak Tuan Pedang Loyun, semua yang saya lakukan sebelumnya bukan karena niat aslinya Tetapi dipaksa oleh klan, tetapi juga tolong maafkan saya Jalani hidup anjingku Susunan kuno bintang kunci diletakkan olehku secara pribadi Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku bisa segera membawamu dengan aman ke dalamnya Sejak saat itu, aku akan menjadi pelayanmu yang paling setia, tetapi kamu adalah pemimpinnya Selama pembicaraan, Liu Heishan terus bersujud Dia tidak ingin mati, dia ingin terus hidup Selain itu, setelah kejadian ini, dia sangat merasakan sifat misterius dan tidak dapat diprediksi dari Chuxing Yun Jika dia bisa naik kapal besar ini, prestasi masa depannya pasti tidak terbatas Seorang master susunan roh tingkat 6, roh yang kuat dari roh surgawi, dan langit berujung 5 yang kuat Statusnya tidak rendah, dan itu adalah orang yang penting di mana-mana Dari saat aku melangkah keluar dari loteng, hidupmu dijatuhi hukuman mati Jika tidak, akankah aku memberitahumu identitasku? Chuxing Yun saling melirik, membuat wajah Liu Heishan pucat, jantung berdetak kencang Ada rasa kematian akan datang Adapun peranmu, itu memang ada, tapi bagiku itu opsional Bahkan jika kamu tidak mengatakan keberadaan bintang kuno arai, aku bisa memasuki jurang bintang jatuh kapan saja Sehingga kamu bisa pergi untuk ketenangan pikiran Suara Chuxing Yun jatuh, lubang hitam menyapu, pedang terputus, dan dia memotong menuju gunung Liu Hei Liu Heishan meraung, dan segera menembakkan perlawanan, tetapi kekuatannya jauh di belakang Chuxing Yun Sejenak tubuhnya diselimuti oleh pedang, dan tubuhnya bergetar dan meledak ke langit berdarah Liu Heishan, penguasa pertama arai roh keluarga Liu, jatuh Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja, dan selalu standby di Hiyuyin Channel